Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang ketiga coba kita akan melihat langsung ini wujud dari pusakanya ini adalah wujud dari pusakanya yang akan kita review untuk di edisi kita kali ini ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Mojokerto sendiri beliau datang ke rumah beliau bersilaturahmi ke rumah saya waktu itu beliau membawa sebuah pusaka di tanya tapi tidak ditunjukkan kepada saya saya melihat itu kok kayaknya ada keris pak saya gitu oh iya mas Tony ini saya membawa keris titipan dari teman saya gitu beliau ada keperluan dan butuh dana akhirnya pusakanya disuruh untuk mengacarakan mengacarakan itu berarti menawar-nawarkan gitu loh siapa tahu sobat semua sobat-sobatnya atau teman-temannya itu ada yang berminat gitu lalu saya wah coba saya ingin melihatnya ini pak akhirnya saya lihat setelah itu saya kok serg gitu saya serg akhirnya saya mahali pusakanya sobat saya melihatnya ini pusaka ini pamornya itu bersap-sap bisa dikatakan apa ya pamornya berlapis-lapis itu sangat menyenangkan banget gitu loh karena kapan hari itu saya memiliki keris dengan dapur sabu intern itu pamornya hampir mirip dengan ini itulah kenapa terus saya mahali wah ini berarti tinggal yang pamor yang luk 13 ini yang saya belum punya karena apa karena yang luk 11 itu sabu intern itu saya sudah punya wah ini kata pemiliknya ini luknya 15 dapurnya adalah dapur bimokurdo nah ini adalah keris dengan dapur bimokurdo sobat berarti saya gini wah saya luk 11nya sudah punya luk 15nya sudah punya berarti ini tinggal luk 13 saya gitu lah kok dilalah ada tamu dari madura gitu ada tamu dari madura beliau itu kepencut dengan pusaka saya sabu intern luk 11 saya waduh gitu ya lah mas Tani ini dimahir oleh saya gitu akhirnya sudah lah gak apa-apa ini akhirnya balik balik kampung gitu akhirnya saya beliau diambil ke rumah beliau orang madura datang ke sini datang ke sini mengambil pusakanya yang pusaka luk 11 itu ini berarti PR saya mau mencari luk 13 ini malah ada PR lagi nih luk 11 luk 11 dan juga luk 13 kenapa karena luk 15nya ini sudah punya jangan-jangan luk 15 ini nanti juga termahar nanti kita akan melihat sewujud dari pusakannya seperti apa oh iya kalau untuk di warangkanya tadinya tidak seperti ini kalau sudah glowing ini tandanya sudah saya serviskan di tukang saya seperti ini dan ada hiasannya seperti ini saya dapatnya pun juga memang ada hiasannya kayak gini nah seperti ini saya gak tahu ini apa ini kira-kira apakah kuningan apakah perak saya sendiri kurang paham nah seperti ini coba kita akan melihat wujud dari pusakannya nah sobat ini adalah wujud dari pusakannya sebenarnya kapan hari itu di orangnya sudah diwarangi tapi warangannya apa ya bisa dikatakan gak begitu bagus akhirnya ini saya warangi ulang di tukang saya nah ini adalah dapur bimokur lokam setelah saya memahari pusaka ini pun saya menanyakan kepada senior saya tentang nama dapurnya Pak ini namanya dapur apa kira-kira bener gak ini kira-kira masuk di dapur bimokur karena apa karena di dapur buku dapur saya kok kayaknya berbeda dengan ini akhirnya beliau oh iya mas itu masuk di dapur bimokur oke sobat ini adalah wujud dari pusakannya nah ini kalau kalian melihat disini ini sap-sapan dari pamurnya itu wah sangat menyenangkan sekali ini adalah wujud dari pusakannya ini luknya luk 15 ini bisa dikatakan gagah ya kerisnya itu gagah merbawani karena memang panjang ini sobat kalau gak salah ini panjangnya 44 cm pusaka ini ini panjangnya 44 cm ada juga ada juga kapan hari yang bilang ini keris bali mas katanya gitu wah keris bali ada juga yang bilang madura poso ada yang bilang itu keris baru katanya gitu ya saya saja silahkan menilai ini barang-barang saya saya membelinya itu karena senang gitu loh dinilai apapun juga tidak akan menggoyakan hati saya karena apa karena memang tujuan saya waktu itu saya membelinya memang wah saya sudah jatuh hati ini wah senang banget ini dengan pusaka ini akhirnya saya membeli makanya kenapa kalau ada omongan ini itu ini itu sudah saya tidak 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 ini adalah pusaka coba saya akan balik untuk kameranya sobat biar kalian juga bisa melihat lebih detail tentang wujud dari pusakanya oke sobat bmc kita akan melanjutkan untuk mereview nah seperti biasanya saya ajak kalian untuk melihat dulu dari warangkanya ini wujud dari keindahan warangkanya dan kalau untuk ini kemungkinan adalah kayu timuh seperti ini dan ini peletnya pelet beneran itu bukan sepidolan karena kalau kalian melihat disini ini kan tembus ini kayunya ini nah seperti ini nah ini bisa jadi kuningan yang disepuh perak mungkin seperti itu nah seperti ini ini sangat panjang dan juga gagah banget coba saya ajak kalian untuk melihat dari pusakannya kapan hari itu saya menanyakan tentang maaf saya mencari artikel tentang Bimokurdo gitu memang tidak begitu ada terus saya tanyakan kepada teman-teman gitu pun juga jawabannya juga apa ya bisa dikatakan itu memang untuk dapur Bimokurdo ini di dalam artikelnya memang kurang begitu diulas jadi sangat minim sekali tentang informasi dari dapur Bimokurdo tapi saya kemarin menemukan jadi menemukan sedikit dari informasi tentang dapur Bimokurdo nanti akan saya bacakan untuk sobat semuanya nah ini yang kapan hari itu saya melihatnya waktu itu ini adalah pamurnya ini bersab-sab seperti ini sobat sangat menyenangkan sekali itulah kenapa waktu itu waktu saya melihat pertama kali wujud dari pusakanya ini saya teringat dengan salah satu koleksi saya berdapur sabu inten pamurnya pun juga seperti ini sayangnya bukan sayangnya sih sebenarnya ya memang mungkin jodoh dengan saya itu sudah habis akhirnya dimahari oleh orang Madura di pusakanya bisa dikatakan bagus estimasinya Madura koso dan juga diambil oleh orang Madura lagi ini adalah wujud dari pusaka Bimokurdo sobat coba akan saya bacakan sedikit dari filosofi atau pengetahuan tentang Bimokurdo nama Bimokurdo sendiri itu dulu merupakan nama seekor kuda di dalam artikel di dalam beberapa artikel saya mendapati keterangan seperti itu sobat bawahnya Bimokurdo itu adalah nama dari seekor kuda tepatnya kuda kesayangan seorang raja di masa era kerajaan hindu buddha jaman dulu itu namanya Bimokurdo itu seperti itu kalau nanti ada pengetahuan yang lain atau ada informasi jika antara sobat semuanya ada yang mengetahui mas Bimokurdo itu adalah filosofinya seperti ini silahkan kalian tulis di kolom komentar sobat karena apa karena disini kita intinya belajar bersama-sama lalu saya lanjutkan lagi bawahnya kemudian nama itu diadopsi menjadi nama keris yang merupakan pesanan khusus sebagai tanda kesetiaan pada sang raja nah ini terus saya menggabungkan tentang kuda kuda itu bisa dikatakan adalah lambang dari keperkasaan kejantanan kekuatan dan juga keberanian nah tuahnya ini di dalam beberapa artikel saya menemukan bahwasannya tuah dari pamur maaf tuah dari keris Bimokurdo ini ada yang meyakini untuk meningkatkan karir pangkat dan kederajatan baik dalam perusahaan pemerintahan atau dalam kemiliteran nah seperti itu sobat jika diantara sobat semuanya ada yang lebih mengetahui tentang filosofi dan juga yang lainnya tentang dapur Bimokurdo silahkan kalian tulis di kolom komentar sobat ini adalah wujud dari pusakanya dan kalau untuk di pamurnya sendiri sobat kalau untuk saya ini masuk di pamur ngulit semongko yang mana pamur ini dipercaya dapat memperluas pergaulan disukai banyak orang dan memudahkan pemilik dalam mencari rejeki intinya jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang maka pintu rejeki akan terbuka lebar karena peluang itu bisa datang dari mana saja salah satunya dari relasi atau dari pertemanan seperti itu sobat ini adalah wujud dari pusakanya sangat luar biasa sekali dan ini berluk 15 sobat ini luknya luk 15 panjangnya sekitar 44 cm ini untuk di pusakanya sangat luar biasa sekali oke sobat mungkin di video ini saya akhiri cukup sekian kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya sobat nah di pusaka ini nanti ini adalah kerisnya ini dia ada rajahnya kerisnya ini dia berajah seperti apa sih wujud dari pusakanya kita akan mereview di video berikutnya 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 berikutnya